Provinsi Sumatera Selatan meretapkan status siaga darurat karhutlah setelah sebelumnya BPBD Sumsal mendata 3 kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan terlebih dahulu. BPBD Provinsi Sumatera Selatan melalui pemerintah provinsi telah menetapkan Sumatera Selatan dengan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. BPBD Sumatera Selatan sendiri telah mendata 3 kabupaten kota yang telah menetapkan daerahnya dengan status siaga darurat karhutlah, diantaranya Kabupaten Musi Panyuasin, Panyuasin, dan Ogan Kombring Ilir. Kabit Penanganan Darurat BPBD Sumsal sudah menangatakan, BPBD Sumsal melalui pemerintah sumsel saat ini telah menetapkan status siaga darurat karhutlah 2024 yang ditandatangani pada tanggal 13 Juni dengan masa berlaku sampai tanggal 32. Sebagai upaya penjagaan untuk menghadapi puncak kebakaran pada Juli hingga Agustus. Dengan status siaga ini, BPBD Sumsal telah mengadakan rakar pengendalian hutan dan lahan, serta akan segera menggelar apel gelar personil dan peralatan menghadapi karhutlah di tahun 2024. Jadi dapat saya informasikan BPBD Provinsi Sumatera Satang, bahwa ini pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga darurat asap agri bebat kebakaran utara lahan tahun 2024 yang ditandatangani di tanggal 13 Juni sampai dengan berlagunya 30 November 2024. Itu salah satu aktifasi kita untuk menghadapi puncak kemarau informasi dari BPBD di Juli sampai dengan Agustus. Nah itu, itu salah satu upaya yang kita lakukan. Setelah memang SKS sudah terbit ini, kita akan segera merasakan rakor pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta akan segera... Ditambahkan Sudirman, setelah itu pusko-pusko karhutlah akan segera diaktifkan kembali, baik itu pada tingkat provinsi dan kabupaten kota di daerah-daerah yang rawan, tujuannya agar meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan dari data citra satelit dari bulan Jadwari hingga April 2024, wilayah Sumatera Selatan yang sudah terbakar mencapai 140 hektare.